10.000 yang dibutuhkan, standar jati 22 juta sampai 30 juta yang bermasalah dari Malaysia, yaitu yang mereka tertahan di imigrasi Malaysia sebanyak 7.200 lebih TKI yang bermasalah di sana dan akan dipulangkan ke Indonesia pada waktu dekat ini ataupun saat ini dan pemerintah tidak langsung mengulangkan sekaligus 7.000-an orang tersebut tetapi dengan bertahap dan pada gelombang pertama kemarin pemerintah sudah mengulangkan sebanyak 145 orang ataupun TKI dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta kemudian nanti pada tanggal 27 itu ada lagi susulan sebanyak 148 orang dan sisanya akan dijadwalkan pada bulan-bulan berikutnya yang mana mereka itu ketika masih berada di Malaysia berada di tahanan imigrasi Malaysia yang tempatnya tidak begitu bagus padahal di sana ada 138 orang yang sakit dan juga ada satu ibu-ibu yang memiliki balita dan dalam kesempatan ini mereka dikumpulkan ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta kemudian diberi pengarahan oleh Bapak Bini Senaku Kepala BP2MI yang berbagi dalam beberapa poin ini prioritas karena yang sedang mengalami masalah kesehatan terutama ada ibu-ibu dan anak kemudian disana dijelaskan juga bahwa ke pulangannya ini tidak langsung pulang ke tempat daerah masing-masing tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan yaitu harus karantina dulu selama 5 hari di Jakarta dan setelah 5 hari dan dinyatakan negatif itu bisa pulang ke daerah masing-masing ini jadi pertanyaan juga ketika sampai di daerah masing-masing apakah nanti akan dikarantina lagi atau tidak kalau di info yang sebelumnya setelah dari Jakarta karantina selesai terus ke tempat daerah itu dikarantina sampai nanti totalnya 14 hari tapi untuk hal ini tergantung juga kepada satgas covid di daerah masing-masing apakah akan dikarantina ataupun tidak Bapak ibu tiba hari ini jangan berkecil hati sudah rindu dengan keluarga pengen cepat pulang pasti kan tapi protokol kesehatan akan diikuti buat apa Bapak ibu rindu misalnya tapi kita tidak sehat yang akhirnya dia bisa mengganggu juga keluarga yang kita temui kita sudah menyiarkan wisma upgrade milik pemerintah Indonesia itu keren kalau lihat di Youtube negara-negara lain tidak terlalu siap kita punya wisma upgrade setiap kapan ada dua orang makan, minum, makan tiga hari disiarkan oleh negara dan ini sangat bagus karena TKI dianggap sebagai tamu VIP seperti slogan pada yang sebelum-sebelumnya itu dan semoga saja kedepannya seluruh TKI baik yang secara ilegal ataupun yang resmi kepulangannya nah itu bisa difasilitasi oleh negara jadi semua TKI bisa pulang ke Indonesia dan sampai ke tempat daerah itu semua gratis dibiayai oleh negara nah harapannya semua TKI kayak gitu ya nah tetapi untuk saat ini yang diprioritaskan difasilitasi sampai ke pulangan ke daerah itu cuma baru yang bermasalah saja seperti di deportasi ataupun sakit dan juga yang bermasalah lainnya untuk yang resmi itu masih normal biaya sendiri jadi bayangkan dari Malaysia dibiayai negara hebat enggak negara ini nanti setelah dari Wisma Atlet 5 hari jika sehat negatif langsung dikembalikan ke daerah asal dibiayai lagi oleh negara yang jauh dari pesawat yang dekat naik darah dibiayai Pak Jokowi ingin memastikan keluarga negara saya dalam keadaan sehat dan selamat tidak boleh ada sakit dan tidak boleh ada yang mengalami jambuan dari pihak atas walaupun tentu Bapak Ayu sudah mengalami masalah hukum keimigrasian di Malaysia dan dalam kesempatan itu juga Bapak B ini memberi pengarahan jika mau kerja ke luar negeri itu sebaiknya ke tempat negara yang perlindungannya itu benar-benar maksimal dan juga bagi yang umurnya kurang dari 45 tahun ada kesempatan juga bisa bekerja ke negara lain seperti Jepang yang gajinya 20 juta sampai dengan 30 juta nah tentunya ini adalah hal yang sangat menarik bagi teman-teman yang ingin lagi kerja ke luar negeri yang mana disana sangat banyak sekali lubungan pekerjaan ataupun membutuhkan tenaga kerja disini mana yang di bawah 45 tahun atau 40 tahun di bawah yang belum lewat 40-45 banyak kan lapangan pekerjaan terbuka jadi kalau bekerja Jepang terbuka puluhan ribu yang ditutupkan standar gaji 22 juta sampai 30 juta nah tentunya muncul lagi pertanyaan bagaimana caranya kerja ke sana nah itu teman-teman bisa datang ke denager setempat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Beni datang ke denager kerja di kabupaten kota di mana Bapak Ibu tinggal datang ke BP2 ini ke kantor saya yang ada di kabupaten kota atau provinsi di mana Bapak Ibu tinggal datang ke sana negara mana yang sedang membutuhkan pekerjaan pekerjaan apa syarat-syarat yang dipenuhi apa saja pelantian pendidikan yang bersekuti jadi bagi teman-teman yang mau kerja ke dalam negeri itu sebaiknya melalui jalur yang disarankan ataupun yang resmi jangan lewat calur yang tidak resmi ataupun jalur ilegal Alhamdulillah ya Bapak Ibu tiba dengan selamat satu tahun ini kami sudah menangani kepulangan 892 jenazah yang tiba di tanah termasuk dari Malaysia cukup banyak 720 yang sakit dan kami langsung menuju ke rumah sakit sembuh dan dibiayai semua oleh negara jenazah dijemput dengan ambulan diantar langsung ke rumah korban dibiayai oleh negara negaranya cukup baik yang resmi berlangsung tidak resmi ketika ada masalah di luar negeri tetap diurus oleh TN kibat ke dalam negeri diurus oleh BP2M kepada saya lindungi PMI dari ujung rambut ini akan dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan yang tentu berpihak kepada PMI mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan keluarga kita dalam peradaan sehat oke teman-teman ini dulu informasi dari saya untuk pain yang lain akan aku sampaikan pada video yang selanjutnya aja oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati